Halo Bapak-Ibu semua, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk melakukan pemesanan barang. Kalau kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya, gimana caranya untuk memesan barang secara langsung, tapi sekarang ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan pemesanan barang melalui RFQ. Nah, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa RFQ itu di bagi jenis 2, yaitu pertama adalah RFQ yang public dan kedua adalah yang private. Tapi sekarang saya akan menjelaskan dulu untuk yang private ya Bapak-Ibu. Nah, ketika kita sudah buka seperti yang ada di layar ini, kita bisa lihat bahwa di situ ada pilihan namanya Peminta Penawaran Umum. Nah, kita klik itu sama-sama. Setelah kita klik itu, nanti akan keluar ada pop-up tulisannya Start. Tinggal klik aja Start-nya supaya bisa keluar muncul pop-up yang satu ini. Oke, setelah sudah itu ada 2 pilihan kan? Pilihan pertama yaitu untuk kesemua supplier, dan kedua itu untuk supplier pilihan atau rekanan. Nah, sekarang karena kita mau yang private, berarti artinya kita yang pilihan dulu ya. Yang pilihan kita klik Lanjut. Nah, setelah lanjut dia akan keluar tampilan seperti ini nih. Nah, di sini kita bisa cari antara nama barangnya atau nama tokonya nih. Nah, biasanya kan kalau udah rekanan, biasanya kita pilih tokonya ya. Nanti kita cari tokonya apa, misalnya Mama K contohnya. Nah, setelah sudah cari Mama K, dia akan keluar tuh produk-produk apa aja ada di toko Mama K. Oke, lalu tinggal pilih aja produk apa aja yang mau dibeli. Setelah sudah diklik, kita tinggal klik Tambah ke keranjang. Oke, nah setelah Tambah ke keranjangnya akan keluar tampilan seperti ini nih. Nah, tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa tambahkan produk kalau misalnya ada yang kurang. Tapi kalau nggak ada, langsung aja klik Lanjut, supaya kita bisa langsung ke proses pembayaran. Nah, di proses yang satu ini, Bapak Ibu perlu banget untuk mengisi semua data-data yang dibutuhkan di sini. Misalkan, contoh, pilih peran pembayaran. Nah, itu ada dua pilihan. Pertama yang wapu dan non-wapu. Atau biasa disebut sebagai wajib pungut atau non-wajib pungut. Oke, setelah sudah memilih salah satu itu, nanti dia akan minta alasan memilih wapu atau non-wapu itu. Tinggal diisi aja. Oke, nah kita ini ada tiga pilihan pembayaran nih. Pertama, yaitu bank transfer atau virtual account. Ada juga kartu kredit dan juga tempo. Nah, tempo ini ada empat pilihan. 14 hari, 30 hari, 45 hari, dan 60 hari. Tinggal dikilih aja yang mana yang paling cocok. Oke, lalu jangan lupa untuk masukkan anal pengiriman nih. Nanti masukkan anal pengiriman untuk pertama kali aja. Karena setelah itu nanti otomatis sudah pasti ke-save. Jadi, kapanpun mau belanja, anal pengiriman berikutnya sudah tidak perlu diisi lagi. Tinggal isi sekali yang pertama kali. Oke, lanjut. Setelah itu, jangan lupa untuk tulis keperluan pembeliannya apa. Baru, setelah itu catatan untuk penjual. Nah, gunanya apa nih catatan untuk penjual? Gunanya untuk misalkan ada request, mau pengiriman di tanggal 30. Tinggal tulis aja. Tolong dikirim tanggal 30. Nanti akan disampaikan ke penjualnya. Nah, setelah sudah selesai, ada pilihan tuh di bawahnya. Yaitu untuk memilih tipe PPH. Dia ada dua pilihan. Ada PPH 22, ada yang 23. Kalau memang dibutuhkan PPH, tinggal dipilih saja. Nah, Bapak-Ibu nanti, jangan lupa untuk di-cross-check lagi nih. Apakah PPH-nya benar? Apakah PPN-nya benar? Tapi ketika semuanya sudah benar, pesannya sudah benar, Bapak-Ibu tinggal tulis aja, minta penawaran. Tinggal di-klik itu di situ. Maaf. Oke. Setelah sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Tinggal tunggu penjualnya untuk memberikan penawaran. Nih. Oke. Nah, itu untuk yang RFQ private atau untuk dikirimkan ke penjual rekanan. Kita akan berpindah, bergeser ke RFQ yang publik atau dikirimkan ke semua penjual. Oke. Nah, untuk RFQ public, awal-awalnya sebenarnya sama aja. Prosesnya, klik minta penawaran, lalu dia akan keluar pop-up, klik start. Lalu bedanya adalah kita sekarang pilih, klik lanjut di tabel yang tulisannya kirim ke semua supplier atau dalam kurung umum. Oke. Klik lanjut itu akan keluar, muncul tampilan seperti ini nih. Nah, tampilannya agak beda ya, seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita bisa search tuh, nama tokonya atau nama produknya. Tapi kalau di sini, Bapak Ibu akan membuat sebuah list kebutuhan. Jadi, tinggal tulis aja nama produknya apa. Misalnya, HP Oppo, dengan jumlah berapa, satuannya apa, dan juga catatan untuk produknya. Catatan untuk produknya, biasanya isinya apa aja sih? Misalnya speknya, misalnya mau RAM-nya 8GB, atau misalkan mau memorinya berapa, dengan segala macem yang begitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau pesen sedikit. Kan kalau mau pesen banyak, tulis satu-satu repot ya Bapak Ibu ya. Oke, lebih baik kita bikin Excel aja. Nah, karena kita ada sistem untuk tambah produk, itu bisa untuk kita bikin pakai Excel, untuk di-input nih pakai Excel. Nanti bagaimana caranya, tambah sekaligus tuh Bapak Ibu. Di situ ada pilihan tambah sekaligus. Tinggal klik yang itu, nanti masukkan Excel yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, Excel-nya ini saya ingin beritahu, bahwa Excel-nya harus sesuai dengan template kita ya Bapak Ibu. Nah, di situ kalau Bapak Ibu klik yang tambah sekaligus, dia ada keluar tuh untuk download Excel yang sudah kita siapkan. Tinggal diisi aja. Oke? Setelah itu tinggal submit aja. Setelah sudah submit, dan barang-barangnya sudah otomatis masuk ke list-nya, Bapak Ibu tinggal klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, itu akan keluar tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, sebenarnya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan tadi untuk pembayaran. Misalkan, contoh, untuk pilih wapu-nonwapu, PPN-PPH, lalu metode pembayaran, lokasi penjual, alamat pengiriman, dan juga, dan segala macemnya. Tinggal diisi aja, tinggal dilengkapi. Sebenarnya agak nggak beda jauh sama yang sebelumnya, cuma beda format aja nih. Setelah sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik buat RFQ. Nah, setelah udah buat RFQ, apa yang harus dilakukan? Sama seperti tadi, Bapak Ibu, kalau yang private, kan kita bilang tinggal tunggu aja penjualnya. Ini juga sama. Cuma bedanya, penjualnya nggak secara direct, tapi penjualnya banyak penjual. Kita tinggal tunggu siapa yang memberikan penawaran. Oke? Segitu aja untuk hari ini, untuk video kali ini. Semoga perbelanjaan Bapak Ibu bisa menjadi menyenangkan bersama Indotrading. See you!